Shalom semuanya Shalom Shalom Sekali lagi shalom adik-adik Shalom Bagaimana kabarnya? Luar biasa Kalau Kak Jin ditanya bagaimana kabarnya Jawab Dasyat luar biasa Yes, yes, yes Sekali lagi ya Bagaimana kabarnya? Dasyat luar biasa Yes, yes, yes Terima kasih Tuhan Jadi kami kasih Tuhan Hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan Kita akan mendengarkan cerita Yang sudah kita dengarkan sebelumnya Dan kita akan mengingatkan adik-adik kembali Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Sebelum kita berdoa Nanti akan dipimpin oleh Kak Evelin Sebelum itu Kita dengikan pujian Kasih Yesus Indah-indah Semuanya berdiri ayo Semuanya berdiri ayo Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari dunia di malangin Lebih indah dari bunga di tamaman Oh Yesus Terima kasih Tuhan Eh, semua Semuanya berdiri ayo 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 Terima kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah oh Indah Kasih Yesus Indah-indah oh Indah Lebih indah dari ku lagi, lebih indah dari pintang dilahir Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Lebih indah dari ku lagi, lebih indah dari pintang dilahir Oh Yesusku Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan 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 Semuanya Harap Jenny tenang semua ya Nanti main balonnya nanti Ya Adik-adik yang dikasih Tuhan Kak Jenny mau tanya Kemarin pada ikut Ibadah Natal, enggak Pada ikut Ibadah Natal Kau kemarin di atas Siapa yang ikut Ibadah Natal kemarin Natal IHK Broket, siapa Aku Oke, yang tidak ikut Siapa yang tidak ikut Oh, yang belum ikut Kak Gladys Terus ini Kak, siapa namanya Kak Namanya Maya Mikaela Kak Mikaela sama Kak Gladys Kak datang kemarin ya Karena ada sesuatu hal Yang menjadi penghalang Ya, tapi hari ini Kita bersama-sama datang memuji Tuhan Memuji Tuhan Adik-adik yang dikasih Tuhan Ada tiga hal Yang perlu kita ingat Yang kemarin Ada teman-teman kita dapat hadiah Yang perlu kita ingat Mengapa Yesus Kristus Datang ke dalam dunia Ada yang ingat Ada tiga hal itu Yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Ada yang ingat Mengapa Yesus datang ke dalam dunia Siapa yang masih ingat Siapa Nicole Ayo Maju Ingat gak Ingat gak Ayo sini Simpan dulu makanannya Simpan Ayo sini Ayo kita dengarkan Nicole berbicara Mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Yang pertama apa Ayo 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 Oh gak Gak tau Gak tau Oke Jujur ya Ada lagi Ada yang masih ingat Siapa yang masih ingat Silet 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 Ayo Coba aja Ayo Coba aja Kalau sudah maju Pasti ingat Yesus datang ke dalam dunia Untuk Pertama Kalau Yesus datang Untuk Menyelamatkan Kalau Yesus datang Untuk Yang ketiga Untuk Untuk apa Belum ingat ya Oke Duduk Gak apa-apa Sampai Ayo Maju Siapa yang masih ingat Ya Siapa yang masih ingat Kau Michael Ingat gak Kak Evelyn Ayo Maju Sampai dimana Kamu tau Yang pertama Sampai yang terakhir Coba Coba aja Maju Kak Seris ingat gak Gak ingat Kak Sasa Ayo Masa gak ingat Baru beberapa jam Yang lalu loh Ibadah Natal kita Nah Adik-adik yang dikasih Tuhan Kemarin Dikatakan Oleh Siapa yang bawa firman kemarin Papi Fendi Papi Fendi ya Nah kemarin Papi Fendi bilang Bahwa Tuhan Yesus Datang ke dalam dunia Yang pertama Adalah Untuk Menyelamatkan Yesus Untuk menyelamatkan Tuhan Yesus datang Untuk Menyelamatkan Yang kedua Tuhan Yesus datang Untuk Menggenapi Firmannya Yang ketiga Tuhan Yesus datang Untuk Menyertai Sekali lagi ya Kita Baca sama-sama ya Kita ucapkan sama-sama ya Semuanya berdiri Kolom itu juga berdiri Oke Di belakang juga berdiri ya Kita ucapkan Sama-sama Tuhan Yesus datang Untuk menyelamatkan Tuhan Yesus datang Untuk Menggenapi Firmannya Dan Tuhan Yesus datang Untuk Menyertai Kita ikul berdiri dong Oke Ayo Satu Dua Tiga Tuhan Yesus Datang Untuk Menyelamatkan Tuhan Yesus Datang Untuk Menggenapi Firmannya Tuhan Yesus Datang Untuk Menyertai Amin Amin Kasasa coba Maju Semuanya duduk Satu Dua Tiga Selamatkan 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 Untuk gelsen Menang Dan Jatuh Selamatkan 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 Satu, dua, tiga Amin Berikan apa-apa Semuanya bisa ya Tuhan Yesus Datang untuk apa? Menyelamatkan Yang di rumah juga pasti bisa ini ya Yang kedua Tuhan Yesus datang untuk Menyakit Masa menyakiti Tuhan Yesus datang untuk Menggerapi firmanya Yang ketiga Tuhan Yesus datang untuk Menyertai Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Bagaimana Cara Yesus menyelamatkan Dunia Ada yang tahu enggak Bagaimana caranya Tuhan Yesus Menyelamatkan Dunia Ada yang tahu? Tuhan Yesus datang ke dunia Ini gambar siapa nih? Gambar Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menyelamatkan dunia Karena apa? Karena orang sudah berbuat baik Karena orang sudah berbuat dosa sayang Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyelamatkan dunia Karena semua orang telah berdosa Tuhan Yesus Sangat mengasihi Apa ini? Hati 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 Sama enggak warna baju ini ya? Sama Merah Tuhan Yesus Sangat mengasihi manusia Tuhan Yesus Sangat mengasihi Umat manusia Umat manusia Ini apa bentuk hati? Hati Hati yang penuh dengan kasih Mana ceweknya? Ini gambar hati ya teman-teman Hati Hati Tuhan Yesus baik enggak? Baik Hati Tuhan Yesus baik enggak? Baik Baik ya Hati Tuhan Yesus baik enggak mau kalau semua orang itu berdosa Dia enggak mau kalau manusia itu hidup di dalam dosa Dosa itu apa aja? Komendor, dosa itu apa aja? Penipuan, penggunuhan apa lagi? Dosa Kasasa Dosa itu apa lagi? Menyontek Brian Dosa itu apa lagi dosa? Yang dikatakan dosa Apa kak? Melakukan hal yang tidak baik Kak Celis dosa itu apa lagi kak? Bergongong Kak Gladys Menipu Kanatasia Menfitnah Mika Mikaela Apa lagi? Dosa itu apa kak? Mikaela Oh sombong Oh sombong Enggak boleh sombong ya Nah semuanya benar ya Kakak apa lagi kak? Dosa kak Tidak boleh melawan orang tua Dosa itu Tuhan Yesus Enggak mau kalau semua anak-anak Tuhan Semua anak-anaknya hidup di dalam Dosa Dosa itu jahat enggak? Jahat Tuhan jahat Tuhan jahat Dosa itu jahat ya Kasirin Dosa itu jahat enggak? Enggak Dosa itu jahat enggak? Enggak Jahat dong Jahat Brian Dosa itu jahat enggak? Jahat 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 Dan dosa itu Enggak boleh dilakukan Kejahatan Tidak boleh dilakukan Kenapa kejahatan Enggak boleh dilakukan? Karena Karena dihukum ya Dihukum Tuhan Yesus marah Tuhan Yesus tidak mau Kalau orang Jahat Jahat Nah Karena Tuhan Yesus Tidak mau Orang-orang berdosa Tidak mau Kalau manusia berdosa Maka dengan kasihnya Dia datang ke dalam dunia Untuk menyelamatkan Manusi Manusia Bagaimana cara Yesus Menyelamatkan Manusia Apa ini? Apa? Ditarikan 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 Tuhan Yesus Ditarikan Tuhan Yesus Memberi Ditarikan 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 Relang Mati Di atas Kayu Salib Tuhan Yesus Relang Disalibkan Untuk Menebus Dosa Manusia Manusia Seperti yang Dikatakan Mikaela Tadi Seperti yang Dikatakan Mikaela Tuhan Yesus Disalibkan Untuk menembus dosa umat manusia Ketika manusia ditebus Apa yang terjadi? Manusia bebas dari dosa Manusia dibenarkan Manusia disucikan Manusia dikuduskan Nah itu berarti Bahwa Apa tadi? Itu berarti bahwa Yesus apa? Apa ini? Yesus apa? Mengganapi firman Firman-nya Tadi Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita Dengan cara disalipkan di atas kayu salib Untuk menembus dosa kita Hal inilah Hal inilah yang kita sebut dengan Tuhan Yesus datang untuk mengganapi Mengganapi apa kan? Firman-nya Nah Ketika Tuhan Yesus mengganapi firman-nya Apakah Tuhan Yesus Akan meninggalkan manusia? Apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan orang yang sudah ditebusnya? Tentu Tidak Dia berjanji Akan menyertai Menyertai Apa tadi? Tuhan Yesus datang untuk Menyertai Makanya kita tidak perlu takut apapun Karena ada siapa? Tuhan Yesus Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita Asalkan kita Asalkan kita senantiasa berjalan di dalam Tuhan Yesus Asalkan kita Asalkan kita Senantiasa jalan serta Jalan serta Yesus Nah Selalu menyertai kita Selalu menyertai kita Nah Nah ada jalan serta Nah ada jalan serta Nanti ya Ada lagu nih Jalan serta Yang susah Tuhan yang berdiri Tuhan yang berdiri Ini lagu tidak asing lagi Ini lagu yang sering kita nyanyikan Ayo nyanyi Michael Ayo Michael Tiko Tuhan yang berdiri 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 Selamat menikmati. Ayo, semangat. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, setiap hari. Jalan-jalan suka, setiap hari. Setiap hari. Jalan-jalan suka, setiap hari. Bapak Ayo, kadang-kadang sudah Di dalam doa, mari terdoa Amin Nah, hari ini kita akan mengumpulkan Persembahan kita Persembahan akan Dikumpulkan oleh Kak Sasak Sampai Jajah Mana ya? Anda, Kak Tumpul semua Sampai 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 Aku Ada, Kak Ada, Kak Sampai 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 Amin Sampai 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 Amin Demikian aja Kita hari ini Jalur Tuhan yang bersusuk berkati